Bakso di atas itu tuh Iya benar Jadi karena Karena Kak Mila kan Di Belanda kan sudah lama banget Ingin tau juga berapa sih Harga bakso di Madinah 20 real Itu 20 real itu berapa rupiah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Has, semua saudara kami Dimanapun berada, kami sahabat Dan kami doakan, semoga semua Sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih berada di Kota Madinah Al-Munawara Dan terjadi ini Masjid Nabawi dengan halamannya Dan saya bersama dengan Kak Mila disini Yang beliau Sebelumnya sudah ngobrol dengan kita Beliau yang tinggal di Belanda Dan melaksanakan umrah sekarang Berziarah juga ke Kota Madinah Al-Munawara Iya Kak ya Jadi Kak ini kita berada di pintu utama Masjid Nabawi ini Kak Nih tuh Alhamdulillah ya Nih Kak Kakak di Belanda itu sudah berapa tahun sih Sudah masuk 10 tahun sekarang Sudah 10 tahun Nah gimana Kalau di Belanda itu makanannya Seringnya orang Belanda itu makan apa? Makanan utama mereka itu kentang Kentang sama? Iya Apa lagi? Iya daging Gandum Sayur Roti Gantum itu ya Gantum roti Kalau Kakak gimana? Tetap makan nasi Oh makan nasi Jadi kali ini Ya Kali ini Di sana Makanan-makanan khas Indonesia ada tidak? Ada Banyak toko Indonesia juga Restoran-restoran Indonesia Tapi jarang? Enggak semua Kebanyakan di kota besar Harganya mahal? Iya Relatif lah Namanya Namanya harga euro ya Iya Di sana pernah gak makan bakso? Pernah Tapi jarang? Jarang Di Madinah pernah gak makan bakso? Baru mau rasain sekarang Oh yaudah kita sekarang nyari bakso di Madinah Biar para penonton tahu juga Dimana sih Kalau kita pengen makan bakso di Madinah Jadi tinggal keluar dari pintu 333 ini 34 juga bisa 33 di sana Dan 34nya di sini ya Kita keluar dan kita jalan kak sekarang Alhamdulillah Nyari bakso ini Saya diajak bongkas Alhamdulillah senang banget Alhamdulillah ya Namanya Indonesia tetap ya Iya tetap Bakso utama Bakso utama Nah dulu di sini kak Ada jam gadang kak di sini Oh sekarang gak ada Sini udah gak ada Diratain Iya untuk dibuat di sini Halamannya sekarang nih Seperti yang kelihatan ya Oke Ikon dulu sini ada jam besar itu Tapi sekarang semua sudah menjadi jalur utama Seperti ini para jemaah Kita lihat kan Mereka ini akan menuju ke Masjid Nabawi ini Nabawi Apakah pemandangan seperti ini terlihat dengan wanita-wanita yang bercadar berjilbab seperti ini di Belanda sana Ada gak itu Jarang ya Jarang ya Kalau dulu masih oke Tapi sekarang Kayaknya udah Udah jarang Oh Banyak yang nyerah Iya ya Jadi kehidupan Di Belanda itu Misalnya kalau pagi-pagi Sarapannya apa Sarapan biasanya kita Roti Roti Iya Nanti makan siangnya juga roti Malam baru makan besar Oh malam baru makan besar Oke Pinggir Kak Itu lagi kebersihan mereka ini Seperti ini pembersihan di halaman masjid Dan disini jemaah Indonesia itu Selalu rame Nah jadi Restoran bakso nya ini Kak Kita tinggal lurus nih Di hadapan disana itu Nanti ada disitu Dan lurus di hadapan disana yang kelihatan gunung Itu namanya gunung Uhud Gunung Uhud ya Oh masalah Kelihatan langsung dari sini tuh Iya Disanalah dahulu dibawahnya Terjadi peperangan Uhud Oh Jadi kalau kita mau lihat Di baliknya itu Iya Itu semua sudah gunung Uhud sebenarnya Oke Yang kelihatan itu Dan memang tidak jauh dari Mesin Nabawi ini Mesin Nabawi Oke Iya Kalau Sambil kita Jalan santai ini menuju ke Bakso ini Sekarang kan suasana pagi nih Di Kota Madinah Kalau bahasa Belandanya Selamat pagi apa itu Huy Morken Huy Morken Gimana sih Bahasa Belandanya susah tidak Susah gak Susah ya Susah ya Karena kebanyakannya saya dengar Gitu Apa juara Gitu Semuanya kebanyakan Di tenggorokan Tenggorokan itu makanya Kebanyakannya di tenggorokan ya Tuh hati-hati dulu Kita Banyak kenderaan ini Oh jadi Kalau kakak dengan Suami Bahasanya gimana Belajar bahasa Belanda Atau Inggris Bahasa Belanda Kebanyakan Oh bahasa Belanda kebanyakannya Tapi kadang-kadang Campur bahasa Inggris Inggris juga Kalau lupa bahasa Belandanya Iya Kalau Suami Ada gak Dia keinginan belajar Bahasa Indonesia juga Kadang-kadang Dia mau belajar Mau belajar Iya Tapi saya rasa Bikin-bikin gak usah lah Gak usah ya Itu ketahuan rahasianya Iya Iya Canda Nah itu Keluarga mereka Dengan kakak Gimana Orang tuanya masih ada Orang tuanya masih ada Orang tuanya suami Keluarga Masih Masih ya Nah ini Kalau kebalikannya nih Kan kakak kan seorang wanita Yang nikah dengan laki-laki Belanda Iya Contoh bunghas misalnya ini Kan laki-laki Indonesia ini Iya Pengen nikah dengan Wanita Belanda gimana Kira-kira Kayaknya gak kuat deh Gak kuat Gak Kenapa itu Kulturnya beda Kulturnya beda Kalau kita orang Indonesia kan Lebih banyak Mereka juga menghormati suami Tapi caranya beda Jadi Buat kita Yang begitu itu Rasanya Kok jadi gini ya Jadi gini Oke Ini kak Jangan lupa Momen berfoto disini Ini tempat berfoto disini Sengaja kakak disini dulu Nah biar Iya nanti gantian itu Seperti itu tuh Nah disitu dulu Sambil kita tunggu yang lain dulu Nih kakak disini dulu Kita Sambil tunggu yang lain Iya Videonya kesana Nah Jadi Tuh Masuk Ya Kita fotoin dulu Kak Mila disini Sebentar Kita Off dulu videonya itu Oke Udah selesai Kita foto Kak Mila disini Ayo Kita Ini sekarang Pasar baru nih Di kota Madinah ini Jadi ini lokasi Untuk orang-orang Asia Yang tinggal disini Nah ini kemalaikannya orang Indonesia disini Makanya kita ada tuh Orang Indonesia Malaik Singapura Pada nongkorongnya disini Ada yang makan pop mie Seperti di Indomie tuh Oh ya Allah Nah Ya Sini juga Nah Baksonya itu Iya Dekat banget Ini nih Udah nyampe ini Tuh kelihatan Bakso Tuh ada kan Iya bener Bakso Di atas itu tuh Iya bener Jadi karena Jadi makanan Indonesia Komplik lah ya Iya Karena Kak Mila kan Di Di Belanda kan Sudah lama banget Iya Halo Assalamualaikum Jadi Masya Allah Masya Allah Jadi Sudah lama Tidak makan bakso kan Jarang Jadi sekarang Kita bawa Makan bakso nih Alhamdulillah Kak Milanya ini Mungkin bisa jadi Ini dagingnya Daging onta ini Bisa jadi Kita gak tau kan Asal gak jatuh Daging tikus Gak apa-apa Gak apa-apa Nyobain daging onta Iya kita coba dulu Mari Oh Selain ternyata Sekarang ada bakso Mungkin ada juga itu Seperti Soto Atau juga Nasi kuning Atau juga ada Apa lagi Gado-gado Dan sebagainya Kita lihat nanti Oh di area ini Jadi masing-masing Apa namanya ini Ponter Iya Masing-masing punya Ciri hasi Punya ciri hasi Masing-masing Ini makan Spesial Asia lah ya Iya Spesial Alhamdulillah Kakak Biasanya kalau makan Bakso berapa porsi Sanggup Sanggup Satu porsi Lihat dulu Bakso nya Lihat dulu Oke Kita lihat ya Ini Kak Sini Kak Ini masih pada Masih pada Ngantri ini Orang Indonesia ini Ais krim aja Itu apa Basko Ada lontong Mungkin ada lontong juga tuh Lontong bukan Ya nanti kita Pastiin ya Lontong sayur Ada lontong sayur juga Luar biasa Sekarang di Madinah Al Munawaroh Presidi hadapan Masih Nabawi ini Selain bakso Lontong sayur Ada nasi kuning Dan nanti katanya Akan ada juga disini Bubur Cianjur Ada Waktu itu saya Ajak ngobrol disini Ada salah satu orang Indonesia Dia akan buka nanti disini Katanya Lontong sayur Bubur Cianjur Nanti kita lihat Nanti katanya disini Akan Sekarang belum Jadi nanti Datang lagi kemarin Datang lagi nanti kita kemarin Jadi disini namanya Makulat Al Madinah Makanan khas Madinah Bakso ini sudah dinobatkan Makan khas Madinah Ternyata itu Oh ya Itu kan Ini makanan Madinah Masuk ada bakso nya Jadi kakak nanti Pengen makan bakso nya Atau lontong sayur nih Kayaknya mau semuanya Mau semuanya Ya 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 Karena lain mungkin rasanya Kalau kita makan di Madinah Muansanya lain ya Kalau kita makannya di Madinah Ya 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 tuh Sudah di kuah tuh Bakso nya Masya Allah Ibu pengen bakso juga bu Iya Pengen cemain bakso Madinah ya Pengen bakso Madinah yang pedas-pedas Wow Pedas-pedas Aduh Nanti kita ingin tahu juga Berapa sih harga bakso di Madinah Benar-benar 20 real Itu 20 real itu berapa rupiah itu 80 ribu rupiah Murah banget ya Wah itu mahal Mahal ya Kalau di Indonesia Biasanya berapa 20 ribu Oke Satu porsi bakso di Indonesia 20 ribu Kalau disini 80 ribu Kalau daging di Indonesia Satu kilonya Berapa 140 ribu 140 ribu 140 ribu Berarti hampir mencapai Satu kilo daging di Indonesia ya Satu porsi bakso disini Pentolannya kita lihat nanti berapa ya Dikasih pentolan bakso nya ini Paling mungkin Empat atau tiga itu Karena mahal Iya pentolan bakso nya Oh iya Sikit di sini ya Iya Ibu di hotel gimana makannya Kenapa Pengen nyari bakso ini Apa 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 karena cuma Karena pengen rasain Obosan gitu Oke Ini luar biasa Ini ada lontong sayur juga Kalau orang Indonesia Ya bener 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 Dari mana ibu ini semua Oh Bandung Gak pernah nonton youtube Bung Has Oh ini youtube ya bapak ya Ini youtube ini Gak pernah nonton Belum pernah Coba dilihat Bung Has Ini masuk youtube ini gak apa-apa ya Nanti ditonton Jutaan Insan manusia dari alam gaib ke alam nyata ini Bung Has Bung Has B-U-N B-B-B Bung NG Nah itu enter Oh itu Ini masuk ini ke youtube ya Langsung di subscribe Kita dapat penonton baru nih Terima kasih Gitu dong Oh itu dong Tapi ada kan Youtube Alman Mu Has Mas disitu Iya Masya Allah Semuanya Tentang Makkah Madinah Jeddah Saudi Arab Ya Ada kerupunya dulu Kalau disana ya Oke ini kita masih ngantri Ntar lagi kita pesan nih Baksonya Oke ini sudah kita pesan ini Tadi yang bakso itu Dan dengan lontong sayur Lontong sayurnya Bikam wahid Komastasya Baksa 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 Oke Baksa 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 Oh ya Oh sama Nih nanti kita Oke Terima kasih Ada airnya ini Oke kak Ini coba kak Baksonya kak Mana baksonya Ini baksonya Coba ini baksonya 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 Dibukan dulu Gimana sih Baksonya 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 itu Berapa Pentolannya itu Berapa sih Ada sambal Ada sambal Alhamdulillah Ada toge Juga Bismillah Dan ada kerupuk Tunggu tunggu Ada kerupuknya juga Oke Mari Mari kita bersantapria Bismillahirrahmanirrahim Coba kak Ya Lampalan dulu Ini Dirasain kuahnya dulu Diaduk dulu Tapi dulu nanti Kecampur sambal Oh gitu Jadi biar kak Bedanya Bismillah Wahnya maknyus Maknyus ya Ini ada sambangan Oke Campur nanti pedas ya Ya Alhamdulillah Nah itu Itulah dia baksonya Yang ada di kuota Madinah Jadi bagi Ada bihun Ada bihunnya pasti Toge-nya Ada Sayur Ada Sayur Ada toge juga Lengkap semua ya Lengkap Masya Allah Pakai sambal lagi Udah Jadi bagi anda Peminat bakso Pas lagi di Madinah Sekarang Jangan bingung lagi nih Nyari bakso Di hadapan Masyid Nabawi Langsung dari pintu 333 tadi Langsung kesini Oke Mari kak Kita akan review Kemudian Lontong sayurnya Ini dia Lontongnya nih Jadi lontong Madinah Ada dengan Tempenya dua Tempenya Ada sayur Buncis Buncis Yang panjang Wartel Dan ini Lontongnya tuh ya Iya Lontongnya Jadi Masya Allah Masya Allah Ada ayam juga Ada ayamnya juga dikasih Sedikit Ini ayamnya nih Iya ini nih Ini Potongan-potongan ayam gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Luar biasa ini sekarang Kota Madinah Sudah semakin banyak Makanan khas Ada juga ini Oh ini jus juga Ini berapa tadi harganya Lima riyat Lima riyat Ini kakak ini dari Malaysia ya Dari Malaysia Malaysia dimana Kuala Lumpur Kuala Lumpur Masya Allah Orang kita semua yang ada disini Bersa Apa namanya Serumpun Serumpun Ya Alhamdulillah Jus Orang Orang Alhamdulillah Oke kak Mari kita makan Sama-sama ini Iya Jadi kita nikmati dulu Makannya ini Yang penting Ya sudah kita Tidak sabar lagi Yang penting ini Kita tadi sudah Tunjukin Dimana posisinya Ya Di Belakangnya Jalan utama Itu masuk Utama Masjid Nabi Oke Jadi kita kelas dulu Karena kita mau menikmati Makanan ini Sangat luar biasanya Ada di Tanah suci Madinah Al-Munawarah Sekian video ini Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Kesilapan Kami akhiri Jangan lupa untuk Di subscribe Komen dan di share Pamit dari kota Madinah Al-Munawarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh